Tahun 2021 merupakan tahun yang minim sekali akan film-film DC Yang dimulai dari film Wonder Woman 1984 yang dirilis pada tanggal 25 Desember 2019 Kemudian film Justice League Jack Snyder Cut dan terakhir The Suicide Squad Tapi tenang saja, karena di tahun 2022 akan ada beberapa film DC yang tidak mungkin kalian lewatkan Nah, DC Indonesia akan menyusun 5 film DC tahun 2022 tersebut Apasajakah film-film itu? Oke, jadi sebelum kita mulai, kami sarankan nih bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Agar sudi kiranya untuk menekan tombol subscribe Ya, di subscribe ya, subscribe ya Kalau sudah, mari kita lanjutkan isi dari video ini The Batman, rilis 4 Maret 2022 Ya, sebagai pembuka dari film DC Namun bukan film yang termasuk dari timeline DC EU Film ini menceritakan petualangan Batman pada tahun kedua setelah memerangi kejahatan Yang dimana Batman akan mengungkap kejahatan kronorup yang ada di kota Gotham Dimana menghubungkan keluarganya sendiri saat menghadapi pembunuh berantai yang dikenal sebagai Riddler Disutradarai oleh Matt Reeves dengan pemeran utamanya adalah Robert Pattinson sebagai Batman Dan Paul Dano sebagai The Riddler DC League of Super Pets yang dirilis pada tanggal 20 Mei 2022 Ya, ini merupakan film animasi 3D yang menceritakan di saat pahlawan Justice League ditangkap oleh Lex Luthor Anjing Superman yang bernama Crypto membentuk aliansi hewan peliharaan yang disebut League of Super Pets Yang terdiri dari Ace, binatang peliharaannya Batman PB, babi yang dapat tumbuh menjadi raksasa Merton, seekor kura-kura yang memiliki kekuatan super cepat Dan Tupai yang bernama Chip yang memiliki kekuatan listrik Nah, kelima binatang peliharaan tersebut akan menjadi aliansi dari League of Super Pets Disutradarai oleh Jared Sturm Dan yang menjadi pengisi suara Crypto adalah Dwayne Johnson Yang juga akan menjadi peran utama dalam film solonya Black Adam Black Adam, rilis tanggal 29 Juli 2022 Ya, ini adalah spin-off dari film Shazam Film ke-11 dari DCU yang menceritakan tentang Black Adam Shazam yang bertemu dengan para pahlawan Justice Society America pada era keemasan Yang kemudian hadir kembali pada zaman modern di saat sekarang Tujuan utamanya adalah mencuri kekuatan Shazam dengan caranya sendiri Disutradarai oleh John Colet Shedra Dengan pemeran utama Dwayne Johnson sebagai Black Adam The Flash, rilis tanggal 4 November 2022 Menceritakan speedster yang bernama Barry Allen Melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya Dan harus menghadapi konsekuensinya Ternyata semuanya berbeda Begitu dia kembali ke masa lalu Dia menemukan versi dirinya sendiri Dan untuk kembali lagi Dia membutuhkan sosok Batman Namun ternyata yang dia temukan bukanlah sosok Batman Bruce Wayne yang dia kenal Tetapi adalah Thomas Wayne Ayah kandung dari Bruce Wayne Disutradarai oleh Andy Muschietti Dan sebagai pemeran utama dari film ini adalah Ezra Miller sebagai Barry Allen alias The Flash Aquaman and the Last Kingdom Yang dirilis pada tanggal 16 Desember tahun 2022 Film ke-13 dalam timeline DC EU ini Menceritakan tentang Aquaman yang menghadapi ancaman dari kekuatan kuno para dewa Dengan melibatkan dunia daratan dan lautan Atlantis Sampai saat ini video ini dibuat Belum ada trailer yang resmi untuk mengambil plot cerita tersebut Namun dari teaser Aquaman and the Last Kingdom Yang dirilis pada event DC Fandom 2021 Kita dapat melihat Black Manta dengan kostum terbarunya Yang tentu juga akan menghadapi musuh bebu yutannya Yaitu Aquaman Disutradarai oleh James Wan Dan diperankan oleh Jason Momoa sebagai Aquaman Nah itulah dia kelima film DC yang wajib akan kalian tonton pada tahun 2022 ini Tulis komentar kalian mengenai video ini Dan dari kelima daftar film tersebut Hmm mana nih yang akan membuat kalian terkejut Terima kasih telah menonton